Pemirsa pandemi COVID-19 telah menghadirkan fenomena gelombang pekerja yang berhenti dari pekerjaannya secara besar-besaran atau dikenal dengan istilah Great Resignation. Di sisi lain, muncul pula fenomena Quiet Quitting dalam merespon Great Resignation yang artinya pekerja tidak berhenti sepenuhnya dari pekerjaannya, tetapi bekerja pemirsa dengan standar yang sangat minim. Namun apakah kedua fenomena ini terjadi juga di Indonesia pasca pandemi? Seperti diketahui, pembatasan mobilitas dan juga sosial selama pandemi ini telah mengubah budaya kerja dari semula hadir di kantor dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore menjadi bekerja lebih fleksibel dari rumah atau work from home. Di mana budaya bekerja ini terjadi secara global meski tidak berlaku untuk semua sektor perkenomian. Dan meski tidak hadir di kantor, produktivitas bekerja ataupun yang kerja masih terjaga dan perusahaan harusnya tetap bisa beroperasi. Pemirsa setelah pandemi berangsung teratasi seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, kebiasaan bekerja fleksibel ini dari rumah masih tetap berlanjut. Bahkan tampaknya sulit bagi banyak perusahaan untuk mengembalikan karyawannya bekerja penuh di kantor. Dengan demikian pemirsa, risiko yang muncul ialah banyaknya pekerja yang kemudian berhenti dari pekerjaannya karena mengutamakan kenyamanan hidup yang sudah dinikmati sejak pandemi. Di mana para pekerja mulai melihat tujuan hidupnya mungkin secara berbeda dan menginginkan bekerja lebih fleksibel. Nah, melalui model kerja yang hybrid pemirsa, kombinasi bekerja secara online dan juga tetap muka dianggap sebagai alternatif bekerja yang terbaik saat ini, apalagi pasca pandemi. Dan sebagai informasi, Biro Statistik Ketenaga Kerjaan Amerika Serikat sendiri ini melaporkan pada Juni 2022 ini terdapat lebih dari 4 juta pekerja di negeri pemansam yang berhenti bekerja. Di mana fenomena Great Resignation atau Big Quiet di Amerika ini sudah dimulai sejak awal pandemi COVID-19 dan terus berlangsung lebih dari dua tahun terakhir. Dan berdasarkan hasil polling MC Kinsey yang dipublikasikan oleh Forum Ekonomi Dunia pada Agustus lalu, pekerja di enam negara yakni Amerika Serikat, kemudian juga pemirsa, ada Inggris, Canada, Australia, India, Singapura, pemirsa secara rata-rata sekitar 40% ini mengatakan bahwa berencana untuk berhenti bekerja dalam waktu dekat dengan faktor kurang memiliki prospek ke depan dalam pekerjaan yang menjadi alasan utama untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Artinya pemirsa mungkin setelah lama work from home selama masa pandemi kemarin menemukan tujuan hidup yang lebih penting dibandingkan hanya bekerja setiap hari gitu ya dan merasa ada purpose yang lebih diinginkan lah begitu dibanding hanya menghabiskan waktu dengan bekerja-bekerja dan bekerja. Hal tersebut disampaikan oleh setidaknya 41% responden. Kemudian alasan kedua ialah terkait dengan upah atau gaji yang tidak sesuai. Dan alasan selanjutnya ialah atasan yang tidak menghargai anak buahnya atau uncaring leaders dan pekerjaan yang tidak lagi bermakna atau meaningless work dan juga fleksibilitas lingkungan kerja yang dinilai buruk. Oleh sebab itu untuk menghentikan gelombang Great Resignation ini MC Kensei menyatakan bahwa perusahaan memberikan perhatian pada masalah upah dan benefit yang diberikan kepada karyawan kemudian ikut memastikan adanya pengembangan karir yang layak dan juga tepat bagi karyawan serta memastikan para atasan atau pemimpin bekerja menginspirasi anak buahnya. Lantas pemirsa kira-kira berapakah jumlah pengangguran terbuka di Indonesia sebelum dan saat pandemi? Kita simak informasinya dalam grafis berikut ini. Terima kasih telah menonton! Awalnya pemirsa mungkin ketidakpuasan terhadap upah ataupun atasan dan lingkungan kerja tidak sepenuhnya kemudian berakhir dengan berhenti bekerja. Tetapi ketika pandemi terjadi dan kebanyakan melakukan work from home akhirnya merasa bahwa upahnya mungkin tidak sesuai, lingkungan kerjanya sebenarnya kurang sehat dan mungkin dari atasannya sendiri pemirsa kurang care, kurang menginspirasi dan membuat seseorang akhirnya memutuskan langkah untuk berhenti bekerja. Dan ini yang dinilai bahwa fenomena baru yang menjadi respon dari great resignation ini. Juga terdapat tren yang disebut pemirsa yang sudah saya sampaikan tadi ya yaitu quit quitting yang bermakna tidak berhenti sepenuhnya dari pekerjaan. Jadi jika pekerja saat ini tidak puas dengan pekerjaan namun berhenti bekerja bukanlah opsi yang dinilai tepat dan tidak ada pilihan pekerjaan yang lain mereka akan melakukan quit quitting atau sederhananya nih ialah mereka hanya akan bekerja seadanya dengan ekspektasi yang rendah namun orang yang menjalankan quit quitting ini bukan menghindari kewajiban dalam bekerja melainkan mereka mencari keseimbangan pemirsa dan makna hidup yang lebih baik di luar pekerjaannya artinya mungkin apa ya passionnya pemirsa kemudian hatinya gitu ya udah gak sepenuhnya berada di lingkungan kerjanya ini pemirsa jadi bekerja seadanya saja datang kemudian melakukan pekerjaannya yang penting dianggap selesai tapi tidak ada kayak motivasi untuk bisa apa ya jenjang karir yang mungkin lebih baik begitu nah langkah sederhana yang mereka lakukan ialah tidak mau melakukan kerja lembur nah tren quit quitting ini digaungkan oleh pekerja-pekerja muda atau kalangan milenial yang dikenal dengan istilah generasi Z dimana pekerja-pekerja muda ini mencari fleksibilitas dalam pekerjaan juga keseimbangan hidup banyak pekerja muda yang menolak gaya hidup yang hanya fokus pada pekerjaan mereka tetap bekerja namun tidak mau diatur oleh pekerjaan mungkin Anda salah satunya pemirsa ya di sisi lain fenomena quit quitting ini pada akhirnya akan bermuara pemirsa pada great resignation dan sebagai contoh di Inggris meskipun telah terjadi kenaikan tajam jumlah orang yang berhenti bekerja pada tahun 2021 ternyata masih terdapat satu dari lima pekerja yang berencana untuk mengundurkan diri dalam rentang setahun ke depan untuk mencari kepuasan kerja dan kesejahteraan yang lebih baik dan dalam periode menunggu sampai benar-benar berhenti inilah quit quitting berlangsung dan keputusan untuk melakukan aksi ini bukan sepenuhnya negatif hal tersebut lebih karena upaya-upaya untuk mendapatkan keseimbangan hidup antara dunia kerja dan dunia sosial yang berkaitan dengan kesehatan mental selain itu pemirsa ketidakpuasan dalam bekerja yang antara lain disebabkan oleh tidak adanya peningkatan karir yang berkaitan dengan kesejahteraan atau tidak mendapat pengakuan atas prestasi akan diinternalisasi sebagai kegagalan personal hal ini tentunya akan meningkatkan kecemasan kemudian stres pemirsa hingga menurunkan harga diri yang menyebabkan produktivitas akan menurun padahal ya banyak penelitian yang menyebutkan bahwa pekerja yang lebih bahagia akan lebih produktif bagaimana menurut Anda? oleh karena itu pemirsa quit quitting menjadi semacam jalan tengah bagi pekerja menolak kerja yang berlebihan dan memilih keseimbangan dan juga kebahagiaan lantas kira-kira apa saja pemirsa ya faktor yang membuat Anda ini mungkin memutuskan untuk melakukan resign kami hadirkan informasinya pemirsa dalam grafis berikut ini Pemirsa dari penjelasan mengenai Great Resignation dan juga quiet quitting yang terjadi pasca pandemi ini apakah fenomena tersebut juga terjadi di Indonesia merujuk pada negara-negara tempat terjadinya Great Resignation rasanya pemirsa Indonesia belum mengalami fenomena tersebut negara-negara yang terdapat banyak kasus pekerja mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai pilihan hidup ini ialah negara-negara dengan tingkat kesejahteraan dan juga pendapatan yang tinggi seperti enam negara yang diriset oleh McKinsey mengenai Great Resignation Indonesia masih jauh dari kondisi tersebut dengan kata lain pemirsa orang Indonesia masih butuh pekerjaan baik formal maupun non-formal dan cenderung terus bekerja untuk mencapai kemapanan di Indonesia saat ini pemirsa masih terdapat sekitar 8,4 juta orang dengan status pengangguran terbuka dimana saat pandemi berlangsung pekerja di Indonesia lebih mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK justru bukan karena keinginannya gitu ya dibandingkan ya itu mengundurkan diri karena menginginkan pekerjaan yang lebih fleksibel akibat PHK tersebut jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada awal pandemi ini sempat meningkat menjadi 9,77 juta orang sepanjang perode Agustus 2020 bahkan jumlah tersebut naik 42% jika dibandingkan kondisi enam bulan sebelumnya namun pemirsa fenomena quite quitting bisa jadi juga terjadi di Indonesia karena alasan ketidakpuasan bekerja yang lebih universal dan hal ini bisa terjadi baik sebelum maupun sesudah pandemi dan tidak berkaitan langsung dengan fenomena Great Resignation yang muncul pasca pandemi dan pemirsa itu dia informasi terkait dengan fenomena di dunia kerja Anda lebih memilih menjadi tipe yang seperti apa pemirsa ya dan semoga ini bisa menjadi referensi juga untuk Anda bahwa mungkin dibandingkan dengan banyak orang yang sedang di PHK saat ini kita harus bersyukur dengan pekerjaan yang masih kita miliki pemirsa dan asalkan kondisi tubuh juga masih dalam yang sehat gitu pemirsa ya kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut tetaplah bersama kami dalam IDX First Session Closing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!